Sementara itu kebakaran lahan juga terjadi di wilayah Kabupaten Memuji Tengah Sulawesi Barat. Sulitnya akses jalan dan areal tanah gambut membuat petugas damkar yang diterjunkan mengalami kesulitan saat upaya pemadaman. Musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir menjadi salah satu pemicu tingginya angka kebakaran lahan perkebunan milik warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Memuji Tengah Sulawesi Barat. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Memuji Tengah kembali mendapatkan dua laporan kebakaran lahan perkebunan sawit milik warga yang berlokasi di Desa Budong-Budong dan Desa Tobada, Kabupaten Memuji Tengah Sulawesi Barat. Tim pemadam kebakaran kemudian langsung menurunkan puluhan personil bersama tiga unit armada untuk segera melakukan pemadaman. Sulitnya akses jalan menuju lokasi kejadian membuat tim pemadam kesulitan memadamkan api. Bahkan upaya pemadaman hingga menjelang malam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api sebelum rembet ke areal kawasan gabut. Kerugian yang dialami pemilik lahan ditaksir mencapai jutaan rupiah. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat puntung rokok pekerja kebun. Koordinator lapangan pemadam kebakaran Memuji Tengah menghimbau warga untuk terus berhati-hati saat sedang beraktifitas melakukan pembakaran di lahan perkebunan saat musim kemarau seperti saat ini. Kronologi kebakaran kami belum tahu pasti, cuma yang diperkirakan itu akibat dari puntung rokok. Untung rokok ya. Luas lahan yang terdampak sendiri itu? Luas lahan yang terbakar itu kurang lebih 1 hektare. 1 hektare ya. Lahan gambut. Nah terkait masalah kebakaran lahan gambut ini memang kelihatannya api yang tidak ada muncul ke permukaan tetapi dia hanya asap. Sehingga kebakarannya itu dia lewat di bawah barah. Ini memang agak menghadapi tantangan kesulitannya adalah armada yang setengah mati masuk karena mobilnya oleng, oleng masuk. Akses jalan masuk memang agak tanahnya itu lembek. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainews, Melaporkan.